musik 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 alfim habib penyanyi juara kelima jebolan day akademi ketiga muslim ikut memeriahkan pembukaan mt hiha ke 32 tahun 2024 tingkat kejamatan nongsa tadi malam pada selasa 24 januari 2024 lima lagu bernuansa muslim dipersembahkan dalam acara tersebut berkolaborasi dengan para penari anak daerah kejamatan nongsa yang ditata api dan memukau ribuan pengunjung yang memadati area tenda yang telah disediakan jamat nongsa afriadi dalam pidatonya mengaku sangat bergembira mt hiha ke 32 ini bisa terlaksana dengan baik menurutnya acara tersebut sukses berkat kerja sama semua lapisan masyarakat kejamatan nongsa dan para donatur atau sponsor serta para lurah sekejamatan nongsa ia juga menjelaskan bahwa sebagian dana yang digunakan untuk acara tersebut diambil dari dana APBD kota batam OPD kejamatan nongsa serta persumber dari para donatur yang bersifat tidak mengikat yang kedua maksud dan tujuan dalam rangka pengembangan syiar islam dan juga menunggu untuk kembangkan pemahaman dan pengamalan isi yang terkandung di dalam Al-Quran waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan mt hiha tingkat kejamatan nongsa dilaksanakan selama 3 hari yaitu mulai tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 kiatan ini diikuti oleh sekelurahan nongsa dan diikuti sebanyak 162 perserta yang terdiri dari Kelurahan Batu Besar, Kelurahan Sambau, Kelurahan Ngenang, dan Kelurahan Sambau terima kasih 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 ada pun tujuan diadakan MTH HH yang di dalam rangka pengembangan syiar islam dan juga menumbuhkan tujuan dan pengamalan isi di dalam Al-Quran Wali kota Batam Rudy menyampaikan apresiasi atas kerja kelas jamat yang sukses menyelenggarakan MTH HH ke 32 sehingga tidak hanya memberikan tontonan tapi juga bisa menumbuhkan UMKM buat pertumbuhan perekonomian masyarakat di wilayahnya. Pantauan di lapangan ribuan masyarakat hadir begitu antusias menyaksikan paklaran MTHIHA serta UMKM yang menjual beraneka ragam makanan serta produk yang lainnya. Tim terdepan melaporkan dari Batam ke Pulau Riau.